Intro Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Buruan Fighter Kali ini UFC bikin event yang unik banget, ya gimana gak unik? Udah jelas ada perebutan sabuk juara, tapi bukan dijadiin event UFC berangka, tapi event UFC Fight Night Dimana arti dari UFC Fight Night adalah event UFC yang kalau kita nonton gak usah bayar lagi Beda dengan UFC berangka, dimana hampir selalu ada perebutan sabuk juara, dan acara ini adalah tontonan berbayar Tapi kali ini ada event perebutan sabuk juara, tapi bukan tontonan berbayar Loh, kok bisa? Sebenernya event ini adalah event besar, karena bukan hanya perebutan sabuk juara saja, tapi perebutan ranking 1 pound for pound wanita Untuk saat ini, ranking 1 pound for pound wanita ditempati oleh si cantik Alexa Grasso Nah, asli dah gue bingung, kok ada orang cantik kayak gini gak ada tampang fighter sama sekali Malah kalau misalnya papasan di jalan pun gak ada yang tahu kalau dia itu fighter, apalagi juara dunia, apalagi ranking 1 pound for pound Tapi ya itulah uniknya olahraga, yang dilihat bukan dari tampang, tapi dari skill dan pengalaman Dimana Alexa Grasso sudah bertarung di UFC sejak 2017, dimana tahun itu adalah debutnya Justin Gheji, Muslim Salihok, Merab Devalesvili, Polo Costa, Shano Melly, dan Zabit Magomed Saripov Bahkan di tahun itu, Magomed Ankalaev dan Israel Adesanya belum masuk ke UFC Jadi wajar, perjalanan panjang Alexa Grasso akhirnya berbuah sangat manis Bahkan saking manisnya, kini dalam event perebutan sabuk juara dalam rangka pertahanan gelar pertama bagi Alexa Grasso Bersama dengan hari kemerdekaan Meksiko, sehingga di event ini banyak faktor asal Meksiko yang bertarung Seperti Lopio Gunines, Fernando Padilla, Daniel Zellhuber, Raul Rosas Junior, dan pacarnya Brent Ortega, yaitu Tracy Cortez Alexa Grasso pun datang dengan sabuk juara yang sudah dikustom, dengan warna-warni yang cerah Yang menurut gue ini keren dan unik banget, sama seperti sabuk interimnya Yair Rodriguez Namun event ini tidak diadakan di Meksiko, melainkan tetap di Amerika Serikat, lebih tepatnya di T-Mobile Arena, Nevada Sebenarnya, di event ini banyak sekali pertarungannya Tapi karena banyak pertarungan batal, jadi event ini tidak ada early prelims, yang menjadi ciri khas UFC berangka Nah, ada beberapa pertarungan batal yang mungkin membuat event ini tidak menjadi UFC berangka Dan berikut jadwal pertarungan yang batal Yang pertama, pertarungan antara Syafkat Rahmonov dan Kelvin Gastelum Karena hidung Kelvin Gastelum patah saat sesi latihan Wah, padahal banyak banget yang lagi nunggu kapan Syafkat Rahmonov bertarung lagi Lalu, pertarungan Chris Cortez dan Anthony Hernandez juga batal karena Chris Cortez cedera tulang rusuk Lalu, pertarungan antara Daniel Rodigues dan Santiago Ponzinibbio juga batal Karena Rodigues ditarik dari pertarungan oleh Yusada Setelah dinyatakan positif menggunakan zat terlarang, yaitu Ostarin Dan masih banyak lagi Dalam pertahanan gelar pertama bagi Alexa Grasso, tentu ia harus berhadapan lagi dengan sang ratu dominan sebelumnya Bahkan yang paling dominan yang pernah ada Siapa lagi kalau bukan Valentina Shevchenko Bisa dibilang Valentina adalah godnya kelas flyweight wanita Karena rekor apapun, khususnya di kelas flyweight wanita, semuanya milik Valentina Mulai dari pertahanan gelar terbanyak, yaitu sebanyak 7 pertahanan gelar Kemenangan beruntung terbanyak, yaitu 9 kemenangan beruntung Kemenangan KO terbanyak, yaitu 4 kemenangan no out Take down terbanyak, yaitu 35 take down Waktu kontrol terbanyak, akurasi signifikan strike terbaik dalam sejarah kelas flyweight wanita Serangan paling sedikit yang diserap per menit dalam sejarah kelas flyweight wanita Jumlah serangan terbanyak dalam sejarah kelas terbang wanita Persentasi akurasi take down tertinggi dalam sejarah kelas flyweight wanita Nah, diantara lawan-lawan yang telah Valentina kalahkan Diantaranya adalah para mantan juara UFC Seperti Oli Home, Juli Nya Penyah, Yowna Yajajik, dan Jessica Andrade Dan menurut gue, Valentina adalah salah satu aset paling berharga dalam olahraga tempur Gimana enggak, dalam masalah skill saja, ia punya banyak sabuk hitam Diantaranya, sabuk hitam tingkat kedua dan master olahraga di taekwondo Master olahraga internasional di Muay Thai Master olahraga di Tinju Master olahraga di Kickboxing Sabuk hitam dan master olahraga di Judo Di Muay Thai, wah, sudah entah berapa kali juara dunia Dan medali yang menjadi koleksinya Lalu, pernah juara di dunia Tinju, Judo, Taekwondo, dan Kickboxing Jadi, sudah terlalu panjang perjalanan Valentina dalam olahraga tempur Sehingga, ketika kalah dari Alexa Grasso Seolah memperjelas bahwa ternyata Valentina sudah tidak muda lagi Karena kini usianya sudah 35 tahun Tapi, walaupun pernah kalah dari Alexa Grasso Tapi karena Valentina punya segalanya dan sejuta pengalaman besar Membuat Valentina masih diunggulkan Yaitu dengan minus 161 Sedangkan Alexa Grasso dengan plus 188 Kemarin, baru saja keduanya melakukan penimbangan berat badan Dan rupanya, keduanya memiliki berat badan yang sama Yaitu sama-sama 124,5 pound Sedangkan untuk common eventnya Yaitu faktor paling aktif di UFC Siapa lagi kalau bukan Kevin Holland Datang dengan berat 170,5 pound Sedangkan lawannya, yang terbilang sangat berat Yaitu Jack Della Maddalena Datang dengan 171 pound Sedangkan si anak sekolah Yaitu Raul Rosas Jr Datang dengan berat 135 pound Sedangkan lawannya, Tyrence Mitchell Datang dengan berat 135,5 pound Sebagai mantan juara Valentina tentu ditanya Apakah ia masih lapar akan gelar juara? Karena sebenarnya semuanya telah ia dapat Maka Valentina pun menjawab Saya merasa luar biasa kuat Saya merasa sangat termotivasi Tujuan saya sama Untuk mendominasi divisi wanita Saya adalah seniman bela diri dari akar Saya dilahirkan dengan motivasi Saya dilahirkan untuk menjadi juara Juara Muay Thai 17 kali Mempertahankan 7 gelar di UFC Bagi saya tidak ada kehidupan tanpa juara Disini saya ingin menunjukkan bahwa Mereka yang ragu adalah salah Anda tidak bisa menghilangkan karakter juara Anda Begitu saja Anda tidak bisa menghilangkan semua prestasi Yang Anda raih sebelumnya Tidak adil dan tidak benar Jika saya mengatakan bahwa Saya telah berbeda Ya, yang pasti saya berada di posisi yang berbeda Tapi dalam jiwaku Aku adalah juara Yang merupakan pertarung yang sangat berbahaya Yang pertarung yang sangat kuat Semua energi dan kekuatan ini Akanku bawa bersamaku untuk pertarung Lalu bagaimana tanggapan dari sang juara Alexa Grasso? Si cantik pun berkata Saya melakukan banyak penyesuaian Untuk laga kedua Kami telah berbagi oktagon selama 20 menit bersama-sama Dan kami juga merasakan Apa yang dapat kami hadirkan Dan saya akan melakukan segalanya Untuk menjaga pertarungan tetap berjalan Saya melakukannya dengan cukup baik Dan ronde pertama itu luar biasa Dan saya akan memberikan pertarungan luar biasa Kepada semua orang pada hari Sabtu ini Ya, ronde pertama pasti milikku Pada ronde kedua Bahkan sebagai juara Muay Thai Saya pikir Anda ingin menyerang bersama saya Namun Anda memutuskan untuk turun ke ground Jadi itu tidak masalah Babak keempat Saya melakukan banyak penyesuaian Dan menurut saya skornya 2-2 Bagi saya skornya 2-2 Dalam artian Alexa Grasso akan memberikan perlawanan yang sangat kompetitif Bahkan lebih kuat lagi dari sebelumnya Nah, kalau menurut teman-teman Siapa yang akan menjadi juara? Silahkan tulis di kolom komentar ya Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya